selamat menikmati sehingga harusnya sudah paham tentang manajemen resiko dan itu jangan sampai lupa ya jadi kita ambil peluang tiap pagi sekaligus juga manajemen resiko jangan sampai nggak dipakai gitu ya setiap trading karena dananya dana sendiri kan yang mau danasi apa juga mesti pakai manajemen resiko gitu ya oke teman-teman untuk pagi ini di awal minggu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 seperti biasa kita akan melakukan analisa market ya baik secara teknikal dan juga secara fundamental dengan melihat data apa saja yang akan dirilis pada minggu ini tapi sebelumnya kita akan coba review untuk minggu kemarin kita tahu bahwa minggu kemarin adalah non-pump payroll ya hari Jumat kemarin dan seperti apa datanya kemarin ada yang ngikutin nggak? ada yang lihat rilis dari non-pump nggak hari Jumat? rilisnya gimana? siapa yang trading di hari Jumat? ini nggak ada yang trading hari Jumat kemarin? atau nggak ada nasabah yang tanya gimana hasil non-pump gitu? tau nggak hasil non-pump bagus atau jelek? jelek jelek ya berapa rilisnya? rilisnya berapa kemarin? 200 sekian ya forecast-nya berapa kemarin? 500an jadi ya ada separohnya ya untuk non-pump payroll memang datanya negatif namun ada data yang positif data apa? tingkat pengangguran yang jauh berkurang forecast-nya berapa? 4,5% ya tapi rilisnya 4,2% itu satu rekor lah saya bilang satu rekor setelah corona 2020 kemarin jadi itu adalah penurunan yang paling tajam dari sisi tingkat pengangguran di Amerika terikat itu yang ngebuat kemarin market olabil harga nggak naik atau nggak turun dan juga kita lihat rings pergerakan juga nggak besar hari Jumat kemarin ya yang kita ekspektasi mungkin bisa lompat atau bisa terjun ternyata karena datanya yang mix pertama non-pump payroll jauh berkurang tingkat pengangguran juga jauh berkurang itu yang ngebuat market juga sekarang ragu nah teman-teman kemarin kalau kita lihat memang pergerakan terutama di goal itu bermain pada level 1781 lagi tutup market kemarin masih di level-level bawah ada yang ambil keluar nggak hari Jumat kemarin ambil buy atau sell ketika data dirilis ada? ada nggak? nggak ada ragu-ragu belum ada yang simpan jadi ya gimana? nge-sell di? di bawah ya oke sekarang masih disimpan? masih disimpan oke oke kita langsung coba melihat kalender ekonomi terlebih dahulu ya sekilas aja memang biasanya setelah dari minggu non-pump payroll minggu setelahnya itu tidak terlalu banyak data-data penting so kita coba mulai melihat dari data hari Senin hari Senin ini nyaris nggak ada data penting ya ini datanya masih low impact semua di kawasan Euro juga kita lihat ada pemasaran pabrik dari Jerman ya kemudian ada PMI konstruksi di bulan November ini untuk kawasan Sterling dan mungkin untuk hari Senin hanya data ini yang penting ya hanya data ini terkait dengan PMI dari Inggris kalau kita lihat data sebelumnya 54,6 dan diprediksi 52 ada penurunan ya itu teman-teman yang trading Sterling mungkin nanti sore jam setengah 5 diperhatikan rilis data dari PMI konstruksi ya konstruksi kemudian besok hari Selasa ini ada data juga dari Australia Dollar atau Aussie ini terkait dengan suku bunga nah ini suku bunga juga ini data yang penting ini akan dirilis jam setengah 11 pagi kalau kita lihat suku bunga dari Australia masih di 0,10% atau 0,1% dan diprediksi belum ada perubahan biasanya kalau tidak ada perubahan dari suku bunga suatu negara mata uang negara tersebut akan melemah sesaat jadi mungkin teman-teman yang pengen ambil peluangnya pada pagi hari besok jam setengah 11 bisa diperhatikan untuk rilis data Australia Dollar terkait dengan suku bunganya setelah itu juga nanti ada pernyataan biasanya dari gubernur ya bank sentral Australia setelah suku bunga ini dirilis mungkin yang akan menggerakkan Australia selain dari rilisnya yang memang mungkin sama ada juga pidato dari pejabat bank sentralnya Australia itu untuk hari Selasa ya kemudian di sore hari kita lihat dari Selasa ini ada sentimen ekonomi Zio Jerman juga di jam 5 sore besok ini diprediksi ada pengurangan sebelumnya 1,7 dan diprediksi hanya 25,3 ini itu sentimen ekonomi Zio Jerman dan pasti juga mempengaruhi Euro namun kalau saya lihat efeknya ini masih medium malam hari kita lihat ada beberapa data dari Amerika Serikat yang masih terbindah dalam medium impact jadi kita lewatkan di hari Rabu hari Rabu mungkin malam hari ya hari Rabu malam ini ada 3 data dari Amerika Serikat pertama adalah uang pekerjaan JOLS ya di jam 10 kita belum tahu forecastnya berapa untuk data sebelumnya itu ada 10,4 juta dan kita lihat rilisnya nanti untuk lowongan pekerjaan di bulan Oktober dan di jam 20.30 atau setengah 11 itu ada inventory minyak mentah dan ini pasti mempengaruhi harga minyak teman-teman yang trading minyak mungkin nanti perhatikan data hari Rabu jam setengah 11 malam ya itu untuk data Amerika Serikat hari Rabu kemudian hari Kamis Juga ya silahkan Pak kalau untuk minyak kalau namanya aktualnya lebih besar itu pengaruhnya ke dolar apa tuh? nggak ada Pak jadi khusus itu pengaruhnya hanya ke minyak karena ini terkait dengan cadangan persediaan minyak saja jadi dia nggak ada pengaruh ke index dolar jadi kalau cadangannya bertambah itu harga minyak turun terus ke pas juga nggak bisa diukur jadi khusus ini untuk minyak saja kalau persediaan minyak mentah jadi kalau persediaannya bertambah harga turun karena permintaan kan akan tetap sama atau bahkan lebih besar jadi kalau persediaannya bertambah ya pasti harganya turun dan sebaliknya juga sama baik untuk hari Kamis kita lihat hanya malam hari ya jam setengah setengah sembilan malam klip pengangguran awal Amerika Serikat data sebelumnya 222.000 ini pendeksi ada peningkatan jadi 228.000 jadi kita lihat untuk data ini kalau saya lihat klip pengangguran awal setiap minggu dirilis dan biasanya impactnya medium terhadap indeks dolar dan hari Jumat hari terakhir perdagangan untuk minggu ini kita lihat ada beberapa data ya untuk siang hari ada PDB dari Inggris produk domestik bruto dirilis jam 2 siang untuk perbulan dan juga per tahun kalau kita lihat ini data tahun sebelumnya 6,6% PDB-nya kemudian ini dikreditasi ada peningkatan di tahun ini ya jadi 22,2% jadi kita lihat nanti untuk PDB dari Inggris pasti untuk data ini mempengaruhi secara signifikan atau impactnya besar terhadap sterling teman-teman yang trading sterling sterling mungkin hari Jumat perlu diperhatikan selain juga nanti sore ya setengah 5 juga ada data dari Inggris oke malam hari juga ada beberapa data tapi masih terbilang medium nah ini yang terakhir ya yang terakhir adalah di jam setengah 9 malam indeks harga konsumen inti ya kalau kita lihat data sebelumnya 0,6% di prediksi ada pengurangan jadi 0,5% dan untuk data ini masih tergolong medium jadi itu ya untuk minggu ini ada beberapa data yang akan dirilis tolong teman-teman nanti di notice atau dicetat untuk data-data pentingnya terkait dengan pair-pair yang teman-teman transaksikan oke kita langsung masuk ke technical untuk melihat pergerakan harga dimulai dari indeks dolar dan teman-teman bisa lihat kemarin walaupun data besar dirilis terkait dengan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat kalau kita lihat pergerakan indeks dolar ini tidak terlalu volatil ya dan kemarin ketika dirilis non-teman payroll ini range-nya juga cukup kecil tempat turun sampai ke 95.9 namun diangkat lagi sampai ke 96.3 ini termasuk range yang kecil kalau kita ngomongin data sebesar non-teman payroll data dari atau pidato dari Powell aja bisa membuat harga berfutuasi 1 poin tapi non-teman payroll ini dikit banget hanya 0,5 koin aja pergerakan dari indeks dolar itu pengaruhnya karena memang datanya dirilis mix jadi pasar juga ragu atau mungkin banyak yang nggak berani maksud pasar makanya volume perdagangannya juga kita lihat relatif kecil untuk hari Jumat kemarin dan kalau untuk hari Senin dari analisa kita sebelumnya bahwa kita udah menentukan resisten itu ada di level 96.6 ini masih jadi resisten yang menjadi tahanan atas untuk indeks dolar dan untuk level support ada di level 95.5 jadi masih satu poin ini adalah range dari pergerakan indeks dolar mungkin dalam minggu ini tapi kalau kita melihat secara trend besar ya indeks dolar teman-teman bisa lihat gelombangnya semakin tinggi artinya memang secara trend besar indeks dolar ini masih naik jadi masih ada ke potensi untuk indeks dolar ini menuju ke resisten di 96.6 kalau saya lihat mungkin ini target untuk 1, 2, atau 3 hari ke depan jadi ini gambaran untuk indeks dolar dan teman-teman mungkin bisa ngambil kesimpulan dari pergerakan harga indeks dolar ini yang dia teratur namun ke atas kalau itu dikatakan bahwa trendnya masih naik saya ingin tanya kapan pesarnya kalau dikatakan trend yang bersangkutan itu bisa berubah berurut ya berurut gitu ya ukurannya gimana oke jadi kalau kita ngomongin trend yang naik tolong diperhatikan ya teman-teman ya karena tadi ada pertanyaan itu yang saya khawatirkan teman-teman ditanya spread aja nggak tahu padahal tiap hari trading metatrader 5 jadi saya terus tanya tiap hari spread emas berapa spread nasdaq berapa ya agar teman-teman hafal sebenarnya nggak perlu teman-teman hafal tapi teman-teman lihat di MT5 dibawah dari produk ya produk yang kita transasinya itu ada sebaran nah itulah spread itulah selisih harga beli dan harga jual jadi tolong diperhatikan jangan sampai ketika ditanya spread nggak tahu apalagi ditanya produk nggak tahu ada produk apa aja di GK waduh cuma teman-teman mau jualan kan padahal semuanya lengkap di metatrader dan kemarin udah berulang-ulang saya sampaikan ketika trading oke balik lagi ke sini dikatakan trend naik jika memang ada gelombang yang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya itu dikatakan trend naik kalau kita lihat di gambar pak awal mula gelombang ada di sini harga naik koreksi oke kemudian harga tertinggi kan kita bisa bisa lihat di sini ya di level ini adalah harga tertinggi oke saya pakai layar kemudian terkoreksi sampai ke level sini dan harga tertinggi dan harga tertinggi sebelumnya itu di break membentuk harga tertinggi baru atau gelombang baru koreksi lagi namun koreksinya tidak lebih rendah daripada penurunan sebelumnya nah ini yang dikatakan trend naik pak oke dan ketika harga tertinggi dilewati ini confirm bahwa secara trend besar indeks dolar ini trendnya naik ya karena kita kalau kita lihat saya gambarkan aja ya koreksi oke ya terkoreksi lagi oke lebih tinggi daripada harga sebelumnya dan kalau kita bisa lihat ini ada low sebelumnya yang menjadi koreksi harga nah syarat ketika untuk trend itu berubah jika gelombang terendah terdekat itu berhasil dilewati dengan harga terendah baru nah itu yang dikatakan bahwa ada potensi trend tersebut berubah contoh dengan dengan kasus dolar ya jadi ini kasus yang terendah ya tapi ini kan bergelombang terus ya kasus gelombang ini juga kan tertinggi terus oke kalau kita melihat itu kan sebenarnya konsolidasi harga pak belum kelihatan gelombang-gelombang yang jelas seperti ini memang banyak disini koreksi-koreksi tapi kan ini belum bisa dikatakan gelombang karena tidak jelas glownya dimana jadi kita bisa ambil ini karegan besar ini selanjutnya koreksi lagi disini ya jadi yang kecil seperti ini itu bukan bukan koreksi signifikan tapi itu konsolidasi harga jadi betul-betul gelombang yang jelas gelombang yang jelas silahkan oke siap oke yang terakhir mungkin ya baik thank you Pak Dian gitu ya jadi jika berubah trend itu kalau harga terendah bisa dilewati dari gelombang terbaru itu ya seperti itu untuk gambaran indeks dolar secara garis besar trendnya masih up dan range-nya masih kita bisa pakai di range yang kemarin kita langsung masuk ke forex untuk melihat pasangan mata uang kita mulai dari euro euro pun sudah kita analisa di hari-hari sebelumnya dan ketika rilis dari non-famperol kita lihat memang harga berfluktuasi namun dalam range juga yang sempit kalau teman-teman lihat kemarin dari hasil reaksi non-famperol atau data kemarin hari Jumat itu penurunan hanya terjadi sampai ke level 1,1260 level terendahnya kemudian harga terangkat lagi sampai ke level 1,1320 ada sekitar 60 pip hanya pergerakan ketika data non-famperol dirilis dan untuk hari ini saya juga masih pakai range yang kemarin di hari Jumat bahwa untuk support adalah di level 1,1230 di mana level ini merupakan level terendah pada tanggal 30 November 2021 yang bisa jadi acuan kita untuk support harga dan untuk resistant ini juga masih saya pakai yang kemarin di level 1,1370 karena ini merupakan harga tertinggi dari tanggal 30 November dan sebelumnya juga ada history di tanggal 18 November so range ini masih bisa kita gunakan dan kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga teman-teman dari euro ini karena tadi dolar juga range-nya kecil namun ke atas kalau saya lihat juga euro sama mungkin ini range-nya juga akan sempit namun kecenderungan pergerakan harga akan turun karena secara tren besar tadi kebalikan dari dolar indeks euro juga trend-nya turun trend-nya turun so untuk euro memang posisi ideal adalah posisi sell teman-teman bisa masuk mungkin di level sekarang di level sekarang untuk sell target yang paling dekat kita bisa ambil di hari Jumat ini adalah harga ketika non-pump peril dia rilis di 1,1260 ada sekitar 30 pip ini untuk target pertama kalau teman-teman mau cari harga terbaik carilah sell di atas minimal mendekati level 1,1370 atau di area resistant itu sell yang paling ideal kalau takut kehilangan momen dan juga kelihatan pergerakan harga memang cenderung turun ya boleh boleh lah teman-teman sell dengan sekali lagi manajemen resiko kalau untuk forex berapa pak maksimal berapa pip berapa pip maksimal stop loss-nya 50 pip ya 50 pip dari harga open atau buka posisi kalau sekarang 1,1290 berarti stop loss-nya 50 pip ke atas 1,1340 itu maksimal sudah support selanjutnya setelah 1,1230 adalah di harga terendah harga terendah pada tanggal 24 November di level 1,1180 itu support yang cukup signifikan selanjutnya jika level 1,1230 ini berhasil di breakout jadi kecenderungan harga ini berbanding terbalik dengan dolar posisi sell akan lebih ideal kalau teman-teman mau ambil buy cari level support yang paling signifikan tadi di level 1,1230 ini jadi level buy terbaik sebelum harga mendekati level support ini jangan dulu di buy saran saya tunggu koreksi yang lebih ideal itu untuk euro ada pertanyaan teman-teman 50 pip itu berapa duit 50 pip itu berapa duitnya tergantung berapa lotnya berapa lotnya masuk berapa tinggal dihitung nanti kalau tradingnya 1 lot 50 pip 500 dolar berarti resiko dan juga take profit dan kalau 0,1 berarti 50 itu ya lanjut kita ke sterling sterling saya mana sterling saya load ini sterling nya muncul di layer saya load Oke jadi untuk Sterling kemarin ini cukup signifikan juga ya turutnya bahkan ketika data non-pampero dirilis jadi drop sampai ke level 1.3200 kalau kita melihat secara garis besar tren dari Sterling ini sama seperti euro tadi ya teman-teman bisa dilihat gelombangnya semakin rendah gelombang-gelombang terbarunya juga semakin berpotensi untuk membuat harga terendah baru jadi tren besar dari Sterling kalau saya lihat masih down dan untuk support-support terdekat dari Sterling ini merupakan harga terendah pada tanggal 30 November di 1.3190 nah ini support terdekat dan mungkin akan menjadi target penurunan dari Sterling karena tadi kita lihat dollar berpotensi untuk naik lagi mengikutin trennya ya so ini target yang dekat dan saya lihat support ini masih bisa dipakai ya tapi juga data nanti sore jam setengah lima terkait dengan PMI komposit ini mempengaruhi untuk pergerakan harga Sterling data yang positif mungkin akan ada koreksi di level support ini ya koreksi koreksi harga karena trennya turun ya atau kalau data yang negatif artinya kemungkinan besar untuk support ini akan di break nah untuk support selanjutnya dari Sterling jika nanti 1.3190 berhasil di breakout kita coba lihat historicalnya sekali lagi level sekarang merupakan harga terendah sepanjang 2021 teman-teman ya dan ini nah kita bisa lihat historical terendah setelah dari 1.3190 adalah di 1.3190 ini target penurunan selanjutnya sekali lagi jika level 1.3190 berhasil di breakout level 1.3190 ini merupakan harga terendah pada tanggal 11 Desember 2020 nah jadi ini acuan kita ya acuan kita di level ini ini D1 pak ini D1 karena tadi kan kita berkaca pada harga-harga sebelumnya kalau di hampa saya nggak melihat historical terendah jadi ketika saya lihat di D1 ini ada harga terendah pada tanggal berapa tadi 10 Desember 2020 gitu ya oke jadi ini range-nya teman-teman untuk Sterling secara trend masih turun ideal posisi adalah posisi sell teman-teman cari di level resistent untuk resistent yang paling dekat ada di level ini saya geser karena sudah cukup jauh 1.3320 ya 1.3320 merupakan harga tertinggi di tanggal 2 Desember kemarin nah ini bisa jadi acuan untuk resistent yang paling dekat atau bisa teman-teman ambil posis sell di level ini 1.3320 ya nah ini range-nya range baru kita untuk Sterling sekali lagi secara trend kalau teman-teman tarik garis trendline juga ini masih kuat untuk turun ya kalau saya tarik dari sini dari gelombang tertinggi ke sini nah ini akan membentuk resistent yang baru atau resistent yang kuat ya teman-teman bisa pakai dari trendline ini sebagai acuan untuk ambil posisi sell jadi ketika harga mendekati level resistent ini teman-teman bisa cari posisi sell nah manajemen resiko seperti biasa untuk forex masih 50 pip maksimal ini ya nah ini kita dapat trendnya trendline ini juga rapi gelombang pertama tertinggi gelombang kedua ketiga ketahan 1 2 3 artinya di dekat-dekat level ini teman-teman bisa ambil posisi sell jika harga terjadi koreksi yang positif ke atas oke baik ada dua pilihan tadi Pak jadi untuk support terdekat 1.3190 masih bisa dipakai sebagai support terdekatnya namun mungkin ini akan terpengaruh oleh data nanti sore jam setengah 5 dimana kalau datanya jelek ya artinya mungkin pergerakan harga akan turun lagi sampai ke level support kuat kalau ditanya dimana yang paling ideal saya lebih suka nunggu di sini ya lebih suka nunggu di 1.3130an jadi teman-teman bisa mungkin pasang by limit di level ini karena ini reaksinya pasti ada karena tadi kita lihat itu adalah harga terendah pada tahun lalu di tanggal 10 Desember 2020 jadi 30 pip mungkin dari harga ini bisa teman-teman dapat gitu ya kalau pengen yang paling dekat yang ini 1.3190 bisa jadi area by tapi stop loss juga harus tipis kalau teman-teman ambil by di 1.390 mungkin cuma 20 tip aja stop loss-nya 1.3170 kalau teman-teman masih beranggapan bahwa level ini menjadi support yang kuat karena untuk saat ini inilah masih yang bisa kita pakai bukan yang bawah karena ini belum di breakout jadi belum ada apa namanya apa namanya harga potensi ke bawah belum ada belum ada konfirmasinya ya kalau untuk melihat breakout ini di level berapa di atas di time frame berapa 4 jam Pak di 4 jam aja kita melihat breakout di 4 jam aja karena kita kan acuan trading harian jadi kita bisa pakai time frame 4 jam sebagai acuan kita bukan di time frame yang lebih kecil kita lihat balik-balik ya gaya trading kalau memang pakai scalping mungkin bisa diperkecil di 1 jam atau 30 menit tapi kalau day trade trading harian time frame 4 jam akan lebih valid Pak gitu ya lanjut mungkin dari forex ada request dari teman-teman lanjut ya untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Nasdaq ya ini teman-teman perhatikan sekarang pergerakan Nasdaq ada di level Rp15.700 hari Jumat kemarin harga bermain di level Rp16.000 kita punya analisa kemarin untuk Nasdaq ini memang ada potensi untuk turun dan resisten yang kita buat adalah Rp16.100 ya kemarin kita juga sudah rekomendasi kalau sell di level tersebut ya dan untuk target penurunan jika level Rp18.500 di breakout maka potensinya ke Rp15.500 dan ini tertahan teman-teman lihat teman-teman lihat teman-teman lihat ini harga terendah pada tanggal 26 Oktober ini menahan pergerakan dari penurunan Nasdaq sekemarin ketika harga ke Rp15.500 harga terkoreksi lagi naik ya untuk level sekarang di Rp15.700 saya pikir ini range baru ya range baru untuk Nasdaq cukup besar kalau saya lihat untuk support ada di Rp15.500 atau harga terendah kemarin jadi pasang by limit di sini harusnya sudah dapat dan untuk resistance kita masih bisa pakai level Rp16.000 nah untuk secara trend Nasdaq ini kalau saya lihat sudah membentuk gelombang terendah yang baru teman-teman ya ini kan gelombang terendah sebelumnya perhatikan ini gelombang terendah sebelumnya di break berarti ada potensi untuk trendnya sudah mulai berubah kalau kita lihat trend besar ini yang turun ya teman-teman tinggal cari post-sale di level resistance Rp16.000an ya Rp16.000an ya Rp16.000an ya Rp16.000an ya Rp15.900an ini ya Rp15.900an adalah resistance terdekat acuannya pada harga terendah pada 10 November ini ya ini kita pakai Rp16.100an ya seperti yang kemarin kita analisa nah ini ring sebarunya jadi sell mungkin yang terbaik di level Rp15.900an atau Rp16.000an sorry Rp15.900an atau Rp16.000an jadi level sell terbaik untuk support masih kita bisa pakai yang kemarin kalau saya lihat ini support juga masih kuat menahan penurunan harga jadi di Rp15.500an ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi baik ya ini ringnya yang baru untuk trend udah mulai kelihatan untuk turun ya ini juga pengaruh dari virus Corona varian baru Omicron saham minyak ini tervariasi pasti ini sama seperti tahun 2020 jadi teman-teman kalau mau sell tunggu di atas atau kalau mau buy tunggu di bawah kalau sekarang pergerakan harga masih di tengah-tengah saran saya sih wait and see dulu untuk Nasdaq lanjut kita ke minyak oke minyak kita lihat sekarang bermain di level 67 setelah kemarin turun ini hari apa ya tanggal 2 Desember kemarin sempat turun sampai ke level 62 tapi tutup masih di atas level 64 support kuat eh sorry support pentingnya di 64 ini belum berhasil di breakout jadi kita buat kemarin hari jumpat ini range baru untuk minyak level atas ada di 69 dan level bawah masih di level 64 sekarang pergerakan harga di 67 dan kalau kita lihat range pergerakan harga minyak ini akan masih bermain di level ini sampai dengan mungkin hari Rabu nanti ada data dari pertedian minyak mentah yang akan menarik pergerakan harga minyak selanjutnya so untuk level resisten untuk minyak ada di masih di level 69 sekaligus juga level ini menjadi level sel area sel terbaik 69 dan untuk area buy harga 64 masih bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy tetap harga terbaik kalau saya lihat untuk posisi buy itu ada di level 61 dengan 160 ini harga terbaik untuk ambil posisi buy ini kalau teman-teman mau ngambil range pergerakan harga harian range kecil ini masih teman-teman bisa pakai 64 sebagai support dan 67 sebagai resisten buy sell di level tersebut bagus untuk stop loss 1 poin maksimal minyak ya oke untuk minyak ada pertanyaan teman-teman cukup jelas ya lanjut ke gold 1 poin trading 1 lot 1000 dolar 1000 dolar 0,1 100 dolar oke gold ya kita lanjut ke per yang terakhir ke emas kemarin setelah non-pemperol ini ini pergerakan harga emas juga sempit ya harga terendahnya hanya di level 17 sorry saya ganti dulu ke time frame 1 jam biar lebih jelas ya di level ini ya jadi terendahnya ketika non-pem itu di 1766 dan yang tertinggi ada di level 1780 sekarang pergerakan harga di 1784 seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya teman-teman harga emas ini ya ini apalagi di akhir tahun jadi level-level sekarang ini merupakan level rendah ya kalau saya lihat 1760 1770 1780 kalau kita melihat dari jangka panjang atau secara garis besar level tersebut merupakan level rendah dan kemarin memang sempat harga turun sampai ke level 17 61 ya 61 ini di tanggal 2 Desember namun terangkat lagi kalau kita lihat sebelumnya memang 1761 merupakan level support penting ya nah teman-teman bisa perhatikan di layar ini ada support penting dari emas di tanggal 17 Oktober 2021 ini adalah harga terendahnya di level 1760-an kemudian juga terjadi di 3 November 2021 ini juga harga terendahnya di sekitar 1761 dan kemarin tanggal 2 Desember ini menyentuh lagi level terendahnya jadi kalau kita lihat ini ada triple bottom di level ini apakah ini jadi akhir dari penurunan level 1761 itu minus tapi kalau kita lihat dari historical harga setiap tahun ada potensi untuk harga emas itu memang kembali hapus makanya kemarin ketika data Amerika Serikat ya kalau kita lihat index dollar cukup bagus harga emas juga naik ya index dollar kan naik sekarang biasanya kan dia terkorelasi negatif tapi ini sama-sama naik artinya memang untuk emas ini mungkin tidak pengaruh dari data Amerika Serikat apalagi yang meragukan seperti kemarin jadi kalau untuk hari ini teman-teman untuk trading harian kita masih bisa pakai rings minggu kemarin dimana 1761 merupakan support kuatnya ya dan untuk level resistance terdekat ada di kisaran 1794 1794 merupakan harga tertinggi pada 30 November masih bisa jadi acuan kita untuk ambil kosisel teman-teman tinggal perhatikan aja candlestick 4 jam nanti seperti apa candlesticknya apakah mulai mengecil kalau sekarang kan kita lihat pembelian sudah mulai berkurang dari reaksi candlestick ya hari Jumat kemarin cukup besar kemudian pagi hari ini sudah mulai mengecil mendekati area resisten so kalau teman-teman mau ambil posisi sel mungkin nanti targetnya jangan terlalu banyak tadi ada Bu Fitri ngambil di 17 78 masih dekat ya teman saya nanti kalau profit diambil aja dulu karena kayak lagi ini akhir tahun saya agak khawatir akhir tahun kita punya posisi sel untuk posisi bayi sekali lagi yang ideal 1760an level tersebut dan level sel 1794 masih jadi acuan untuk resisten dan selanjutnya ada di 1808 sampai 1810 ini resisten selanjutnya jika 1794 berhasil di breakout ini reaksi nya masih bisa kita pakai sampai nanti kita ketemu sama konfirmasi pergerakan harga dia breakout support atau breakout resisten baru kita bisa analisa pergerakan harga selanjutnya so ini ya peringsir masih cenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih akan menuju ke resisten oke ada pertanyaan teman-teman untuk gold cukup jelas oke saya sapa untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom ya selamat pagi untuk Pak Waluddin Pak Yogi kemudian ada Pak Charlie ada Pak David Bu Merin Pak Herwansang kemudian Oma Trisnawati ada Bu Desi Natalia dan ada Pak Wawan ya selamat pagi teman-teman semuanya semoga teman-teman sehat ya dan silahkan jika ada pertanyaan atau request analisa silahkan disampaikan oke teman-teman ya jadi cukup jelas ya analisa pagi hari ini mungkin untuk hari ini hari Senin ini saya akhiri analisa kita silahkan di share untuk analisa dari kita ke calon nasabah atau penasabahnya agar mereka dapat referensi dari trading hari ini dari analisa kita pagi hari ini oke teman-teman semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat terima kasih atas partisipasi untuk teman-teman yang sudah hadir lewat Zoom dan perhatian dari teman-teman di kantor semuanya selamat beraktifitas dan selamat pagi semuanya terima kasih oke, thank you Pak terima kasih Pak terima kasih Umar, thank you terima kasih terima kasih